Hah, gimana kalau kita boykot si Parah? Caranya kita bikin petisi penolakan Parah Biar dia cepat keluar dari kampung ini Ada lagi yang mau disampaikan, Rani? Nay! Ngomong apa, Ke? Bilain gue! Hai, hai Ya udahlah, mendingan pamit aja, percuma Kesini juga gak dibelain sama Pak Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lu kenapa sih, Nay? Diam aja bukan belain gue di depan Ustaz Yogi Ya abisnya, Besti terlalu benci banget sama si Parah Ya wajarlah gue bersikap begitu Karena sejak kehadiran dia di kampung kita Semuanya itu loh, jadi kacau Ya tapi kagak begitu juga Besti Dosa tau? Emangnya Besti kagak takut apa, ntar di akhirat dihisap? Oh, tunggu, tunggu, tunggu Kayaknya lu udah berkoalisi ya sama si Farah Lu dikasih posisi apa? Hah? Komisaris pengajian? Astagfirullahaladzim Besti ini kalo ngomongnya Nyebut, nyebut! Eh, soalnya gue itu udah curiga dari awal Emangnya lu gak curiga apa sama dia? Enggak, emang apa yang harus dicurigain dah? Ih, lu inget-inget dong Waktu dia boncengan naik motor sama Mas Pandu Duduknya kayak gitu Mana ada kakak adek duduknya kayak gitu Terus, waktu dia sentuhan sama Mas Pandu abis wudu di masjid Katanya Mas Pandu batal Eh, ada aja yang nemuin alesan Katanya Mas Pandu buang angin lah Gue mah udah curiga dari awal Besti bener juga ya kalo ngomong Makanya kalo lu sama Pandu mau langgeng sampe ke pelaminan Lu tuh harus bela gue Bela gue Kita harus hancurin si Farah Terus kita usir dia dari kampung ini Supaya lu sama Pandu aman Sampai ke pelaminan Siap Besti Untuk Mas Pandu Calon imamku Apapun akan Naya lakukan Hidup napan Napan apaan naik Naya Pandu Patesan Amplinya rusak Amplinya rusak? Nggak Tenang, nanti saya benerin Emang bisa? Kang Dedi tidak percaya sama saya Enggak Hai, 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 hai Ini padamu sholat Apa padamu diskusi sih? Hah? Ini mau sholat Amplinya rusak Udah tau rusak Kenapa gak dibetulin Malah diajak ngomong amplinya Hai, 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 hai Assalamualaikum Pake sama si Naya lagi Waalaikumsalam Pak RT Lagi ngapain? Kamu Naya? Naya Naya, Naya Lagi mancing hiu nih Liat dong lagi ngapain Pake nanya Yaelah Sewet bener Pak RT Saya mau ngomong Pak RT tuh kasih peringatan dong Sama Farah Soal? Ya soal kesalahan-kesalahannya Bayangin aja Ini udah beberapa kali loh Dia bikin masalah di kampung kita Betul Bahkan tadi sore aja Dia ngajarin anak-anak ngaji Itu salah Wah Emberan Masa ustazah kayak gitu? Makanya Pak RT tuh usir aja dia dari kampung ini Usir dia dari kampung ini Wih Berisi Gak kayak di sinetron-sinetron Bu Reni Bu Reni tau dari mana Kalau si Farah itu salah ngajar ngajinya Dari Bu Dena Bener Naya Naya dari Bu Reni Pak RT Ini sebenernya tau dari mana sih? Karena aku udah bilang Aku tuh taunya dari Bu Dena Bu Reni kalau mau ngasih laporan itu Harus ada saksi Dan saksinya juga harus valid Dan bisa dipertanggung jawabkan Saya sebagai RT di sini Gak bisa dong ngasih peringatan begitu aja Mengerti? Pak RT ribet Yaudah Nay Ayo kita pulang aja Ayo pulang ya Silahkan Ayo gue lebih sibuk Hahaha Hehehe Ayo 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 Serem banget Ya Ayo Kenapa sih? Heran. Gak ada yang ngedukung saya. Kenapa sih? Sabar bestiku. Kita cari cara lain ya. Cara apa? Hah, gimana kalau kita boykot si Parah? Caranya kita bikin petisi penolakan Parah. Biar dia cepat keluar dari kampung ini. Oh iya ya. Nanti kita sebar di Facebook, Twitter, TikTok, Instagram ke seluruh Indonesia. Biar seluruh warga Indonesia, rakyat Indonesia tau. Iya kan? Ya lah jangan begitu atu besti. Warga disini kan belum semuanya update. Orang belanja online aja nih. Mencet ya COD. Pas barangnya dateng. Bilangnya kepencet. Kocak kan? Lu nyendir gua ya? Bukan, bukan Bu Reni. Bu Reni kan gak gap. Tek, orang belah sonohan. Terus gimana? Gimana apanya? Soal COD? Lah kok COD gimana tau Naya? Itulah petisi-petisi tuh. Soal petisi nih, kagak usah online-online. Manual aja. Kita tulis nih di selembaran kertas. Kita potokopi yang mulanya. Ya, terus kita bagiin ke semua warga di kampung ini. Cerdas emang. Ini sarapannya mas. Wih, nasi goreng spesial. Mas Pandu, bisa minta tolong anterin Lala gak ke sekolah pagi ini? Jangan bareng Fandi. Nanti ada masalah lagi mereka. Siap. La! Lala buruan, ini Mas Pandu sudah siap. Sarapan dulu yuk! La! Sarapan dulu... Selamat pagi. Terima kasih.